Irak, Mesopotamia kuno, tempat lahir peradaban, tempat kelahiran tulisan, singkatnya, Irak adalah tanah yang penuh dengan sejarah, adat istiadat, dan keingin tahuan yang luar biasa. Sebuah negara di mana keramahan adalah suatu keharusan dan Anda akan disambut dengan tangan terbuka. Beberapa kebiasaan di sini akan menyenangkan Anda, seperti menikmati mas gauf atau klei chai yang lezat, serta bersosialisasi sambil minum chai. Seperti apa orang Irak, bagaimana kebiasaan mereka, apa yang tidak boleh dilakukan. Salah satu hal yang unik di Irak adalah adanya zigurat, yaitu struktur bangunan bertingkat yang dibangun oleh peradaban Mesopotamia kuno. Zigurat terbesar di Irak adalah zigurat Chogazanbil, yang terletak di Provinsi Huzestan. Di wilayah selatan Irak, terdapat komunitas marsyarab yang hidup di tengah-tengah rawa-rawa alami. Mereka membangun rumah panggung dari jirami dan mengandalkan kehidupan tradisional yang melibatkan perikanan dan pertanian. Irak memiliki banyak situs arkeologi dan kota kuno yang unik, seperti Babylon, Nimrud, dan Hatra. Babylon terkenal dengan menara Babel yang legendaris, sementara Nimrud dan Hatra memiliki reruntuhan yang indah dan kaya akan sejarah. Irak memiliki sejumlah festival dan tradisi yang unik. Salah satunya adalah Nourus, perayaan Tahun Baru Persia, yang dirayakan di Irak oleh komunitas kurdi. Festival ini melibatkan tarian, musik, makanan khas, dan perayaan semangat baru. Di wilayah selatan Irak, dekat perbatasan dengan Iran, terdapat kota kuno bernama Mesir Mesopotamia. Kota ini memiliki bangunan-bangunan yang unik, seperti dinding-dinding tanah liat yang membentuk labirin dan menara-menara pengawas. Di tempat yang sekarang dikenal sebagai Irak, wilayah antara Sungai Tigris dan Efrat diidentifikasi sebagai tempat lahir peradaban. Di sini naskah pertama yang diketahui lahir, dan sejarah pertama di dunia ditulis. Irak kuno adalah tempat kelahiran beberapa penemuan paling penting di dunia, termasuk jam, roda, tulisan, kalender akurat pertama, dan peta pertama. Tigris dan Efrat adalah dua dari empat sungai surga yang mengalir dari Taman Iden, seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Di kota kecil Kurna, di Iran Selatan, di tepi sungai Tigris terdapat sebuah pohon mati yang dilindungi oleh tembok bata dan dikelilingi oleh rantai beton. Pohon ini, menurut legenda setempat, adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, yang buahnya dimakan oleh hawa di Taman Iden. Islam merupakan agama terbesar di Irak, dengan kira-kira 97 persen penduduknya menganut ajaran Islam. Di Irak, kebiasaan istiftah atau pembuka, adalah pelanggan pertama yang membeli saat toko baru dibuka. Para pedagang di sini sangat menantikannya, karena diakini sebagai pertanda baik, membawa kekayaan Tuhan langsung ke bisnis yang menerimanya. Pelanggan tersebut dapat meminta diskon untuk barang atau jasa yang dibelinya, tanpa proses tawar-menawar yang biasa. Menolak permintaan pelanggan pertama, tidak peduli seberapa tinggi diskonnya, membuat penjual merasa bersalah karena menolak berkah Tuhan. Orang Irak mengikuti tradisi Islam, yang menetapkan bahwa orang yang berkunjung diperbolehkan tinggal di rumah selama tiga hari, sebelum Anda dapat menanyakan mengapa dia datang dan kapan dia akan pergi. Bagdad, ibu kotanya, adalah kota terpadat ketiga di dunia Arab, dengan lebih dari 8 juta orang. Tarian telah memainkan peran penting dalam budaya Irak selama ribuan tahun. Gaya tarian di Irak, Acha'ah, mirip dengan tari perut, tetapi gerakan leher dan tangan lebih banyak dan gerakan pinggul lebih sedikit. Di Irak, ada lebih dari separuh pernikahan dilakukan antara sepupu pertama atau kedua. Di Irak, seperti di banyak negara berpenduduk mayoritas muslim, menggunakan tangan kiri saat makan adalah tindakan yang menyinggung karena tangan kiri dianggap tidak suci. Di Irak, tidak dianggap tidak sopan untuk makan dengan cepat atau tanpa peralatan makan. Warga Irak juga akan sangat tersinggung, jika hewan peliharaan keluarga datang ke meja saat makan. Jika seseorang mengagumi barang milik orang Irak, seperti fas bunga, orang Irak biasanya akan bersikeras memberikannya kepada orang tersebut. Hidangan nasional Irak adalah mas gouf, ikan mas berbumbu panggang, dan kue kleicha yang tersedia dalam berbagai bentuk dan isian dari kurma, kenari, gula, dan kelapa. Likoris atau akar manis, adalah tanaman herbal yang memiliki rasa manis yang khas, dan prajurit di pasukan kuno menemukan bahwa mengunyahnya membuat mereka tidak haus. Bade pasir dan debu biasanya berlangsung antara 20 sampai 50 hari dalam setahun di Irak, terutama selama musim panas. Bade ini bisa mencapai ketinggian 15 hingga 1.800 meter. Keluarga Irak memiliki hubungan keluarga yang dekat, karena itu sebagian besar keluarga tinggal di satu rumah, yang diperluas seiring pertumbuhan keluarga. Hiu banteng kadang-kadang terlihat di bagian hilir sungai, bahkan berenang menyusuri Tigris ke Baghdad, dan ada laporan tentang serangan terhadap orang-orang di anak sungai Tigris dan Efrat. Sepak bola adalah olahraga paling populer di Irak, orang Irak juga menikmati bola basket, tinju, angkat besi, menunggang kuda, dan pacuan kuda. Selama 5.000 tahun, orang Irak memelihara lebah, madu merupakan sumber makanan dan sumber pendapatan bagi banyak keluarga Irak. Bahasa Arab dan Kurdi adalah bahasa resmi Irak, meskipun bahasa Turkmenistan, Assyria, dan Armenia juga digunakan. Irak memiliki lebih dari 22 juta pohon kurma, dan merupakan salah satu negara penghasil kurma terbesar di dunia. Kira-kira setengah dari Irak ditutupi oleh gurun yang tidak ramah, ada juga wilayah lahan basah alami terbesar di Timur Tengah. Pada sore hari, para pedagang memiliki kebiasaan beristirahat di belakang tokonya bersama teman-teman untuk minum teh. Selama bulan Ramadan, ada kebutuhan untuk memberikan sumbangan kepada orang miskin. Banyak keluarga yang memasak untuk para tunawisma, atau mengundang mereka untuk makan malam. Di Bagdad, ibu kota Irak, terdapat sistem banker bawah tanah dan terowongan sedalam lebih dari 200 meter, dengan pintu seberat 3 ton, yang dikatakan dapat menahan ledakan bom seberat 2.000 kg. Di ibu kota Irak, Bagdad, suhunya bisa mencapai 52 derajat Celcius. Ular bersisik berbisa ditemukan di Irak, ular ini adalah salah satu ular paling berbahaya di dunia, ia menyerang secara tiba-tiba, dan gigitannya dapat mengakibatkan kematian. Pakaian adat untuk wanita adalah abaya, pakaian panjang berwarna gelap yang menutupi kepala dan badan, dan hijab, kerudung. Minuman khas Irak adalah syarbat, minuman manis dingin yang terbuat dari kelopak bunga atau jus buah. Di Masjid Uem Al-Qura, di Bagdad, Anda dapat melihat 650 halaman Al-Quran yang ditulis dengan darah diktator Saddam Hussein. Diktator itu memberikan 27 liter darahnya selama 2 tahun, untuk buku yang akan ditulis oleh seniman kaligrafi Abbas Syakir Joudi Al-Baghdadi. Anda akan sulit mempercayainya, tetapi apa yang diakini beberapa orang, sebagai baterai listrik yang berasal dari 1800 tahun yang lalu, ditemukan di Irak. Apakah Anda berani meniru penduduk Zaho yang berani? Di kota ini terdapat jembatan batu tua yang dibangun pada masa dinasti Abbas Syah, sebuah karya seni setinggi 16 meter. Penduduk setempat terjun dari ketinggian ke kolam kecil yang terbentuk di sungai Habur. Di Irak sangat penting untuk menghormati orang yang lebih tua. Jika orang yang lebih tua dari Anda memasuki ruangan, Anda harus bangun untuk menyambutnya, dan jika tidak ada tempat duduk lain, Anda harus menawarkan kursi Anda kepadanya. Sepatu bisa menjadi barang penghinaan di negeri ini, Anda tidak boleh duduk dengan sepatu menghadap ke orang lain. Selain itu, menggoyangkan sepatu di depan seseorang, atau lebih buruk lagi melempar sepatu ke seseorang, adalah tindakan yang paling menjijikan dan menghina. Saat mengunjungi rumah seseorang, Anda harus melepas sepatu sebelum masuk, dan tidak pernah terburu-buru untuk pergi. Sangat tidak sopan untuk memberi kesan bahwa Anda ingin kunjungan segera berakhir. Jika Anda diundang untuk makan, menolak apa yang mereka tawarkan kepada Anda dianggap tidak sopan. Jika Anda tidak ingin makan lagi, letakkan tangan Anda di atas hati Anda dan ucapkan terima kasih, sambil mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. Jika Anda memakan semua yang ada di piring, itu akan diartikan bahwa Anda menginginkan lebih, jadi sisakan sedikit. Orang Irak sangat percaya tahayul, jadi ketika mereka membeli mobil baru, mereka akan mengorbankan seekor ayam jantan untuk kemakmuran, sedangkan jika itu sebuah rumah, mereka akan mengorbankan seekor domba untuk keberuntungan. Benteng Erbil adalah sebuah benteng sejarah yang terletak di kota Erbil, Kurdistan, Irak. Merupakan salah satu kota tertua yang masih dihuni di dunia, dan diperkirakan telah ada sejak zaman Neolitikum, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Irak adalah negara kelima di dunia dalam hal cadangan minyak dan gas. 90% dari ekspornya adalah minyak mentah, menjadi salah satu dari tujuh eksportir terbesar. Pemakaman terbesar dan tertua yang digunakan di dunia adalah Wadi As-Salaam atau Lembah Damai, terletak di dekat tempat suci Imam Ali bin Abi Talib. Pemakaman ini berisi lebih dari 5 juta mayat, dan penguburan telah dilakukan di sana selama lebih dari 1.400 tahun. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Irak. Terima kasih sudah menonton, jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.